Tapi dia minta bantuan gitu gak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini? Berang-berang kontaknya kan bantuan apa? Kepala kantor staf kepresidenan Moldoko membantah kabar yang menyebutkan dirinya menjadi backing atau pelindung Pondok Pesantren Al-Zaitun. Saat ditanyai terkait kedekatannya dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panci Kumilang, Moldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurut Moldoko, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panci Kumilang. Kepala kantor staf kepresidenan atau KSP Moldoko membantah kabar yang menyebutkan dirinya menjadi backing atau pelindung Pondok Pesantren Al-Zaitun. Moldoko saat dijumpai Awak Media pada Senin 26 Juni 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan dirinya bukanlah preman sehingga tak pantas disebut sebagai backing Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ia bahkan menginstruksikan untuk orang-orang yang menyebut dirinya sebagai backing Pondok Pesantren untuk belajar agar menjadi lebih pintar. Sementara itu saat ditanyai terkait kedekatannya dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panci Kumilang, Moldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja. Menurut Moldoko, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan justru dengan kedekatannya itu, dia bisa melihat apa yang akan dilakukan Panci Kumilang di Pondok Pesantren yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Meski begitu, Moldoko mengaku belum berkomunikasi dengan Panci Kumilang. Moldoko mengakui dia sempat dua kali hadir di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dalam dua kali kesempatan tersebut, Moldoko memberikan ceramah kebangsaan. Kedatangannya ke Al-Zaitun pun atas undangan pihak Pondok Pesantren. Saat itu, menurutnya kondisi di Pondok Pesantren Al-Zaitun berjalan seperti biasa, tidak ada yang janggal. Hal itu disampaikannya merujuk kepada Pondok Pesantren-Pondok Pesantren yang sering didatanginya. Hanya saja, Moldoko menilai Pondok Pesantren tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan. Pandangan Bapak waktu itu seperti apa? Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu punya nikah. Jadi, tetapi kesehariannya kan aku nggak di situ. Tapi saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan sebagainya selalu dibicarakan di sana. Lebih lanjut saat disinggung mengenai unsur penyimpangan di Al-Zaitun, mantan Panglima TNI itu pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut. Moldoko menambahkan jika perlu harus ada tim investigasi khusus yang melihat secara langsung seperti apa keseharian di sana. Demikian informasi terkini, Syedara Alun saksikan terus beragam informasi lainnya.